Intro Jadi ajaran beliau itu terserap Terserap sepenuhnya kepada mahasiswa Nah inilah yang sering saya katakan kepada beberapa yang saya kenal Kita ke depannya akan berhadapan Bukan lagi Aryanisme Pak Stanley Tetapi Erastusianisme Ke depan Ya ini PR Pak Kenapa? Karena dia melahirkan Dalam tanda kutip teolog-teolog mereka sendiri Kita PR ke depan semakin besar Pak Karena seluruh ajaran-ajaran beliau itu akan diserap mahasiswa Soalnya disana Melahirlah generasi-generasi penduplikasian ajarannya Kita ke depan PR semakin besar Ya silahkan Bung Albert Atau Pak Posan Lanjut Mungkin Pak Natan bisa tanggapi mungkin sebagai seorang ketua STT Ya Pak Josotew dengan Pak Erastus Abdono bermasalah dalam hal doktrin Doktrin yang mendasar sekali ini Kristologi alat ritunggalnya Kacau balau mereka Nah sekarang posisi mereka ini Pak Berada di dalam posisi yang strategi sebetulnya Pak Erastus sebagai ketua STT Tentu saya banyak sekali mahasiswa yang berada di bawahnya dia Nah bagaimana pengajarannya itu prinsip yang dia pegang saat ini dalam hal kristologi alat ritunggal itu Apakah bisa mempengaruhi seluruh mahasiswa yang di bawahnya dia itu Dia sebagai ketua Lalu yang kedua dia ini sekarang posisi sebagai ketua BMPT KKI itu Nah saya tidak paham ini organisasi apa ini Pak Saya belum terlalu paham itu Apakah itu juga bisa mengintervensi STT-STT di Indonesia Sehingga mungkin bisa dipengaruhi secara doktrinal STT-STT itu di bawah BMPT KKI atau bagaimana Pak Mungkin Pak Natan bisa jawab Ya terima kasih Pak Jadi begini Pak Di dunia teologi di institusi teologi itu ada sebenarnya beberapa organisasi Yang pertama adalah persetia Nah yang paling tua ini persetia Persetia ini adalah persekutuan sekolah teologi Di mana STT-STT aliran STT Jakarta, HKBP dan lain-lain itu ada di dalamnya Ini yang paling tua Kemudian yang kedua lahir pasti Persekutuan antar sekolah teologi Injili Nah ini yang dipelopori oleh Pak Kris Merantika Nah ini Injili Pak Nah disini kita masuk juga Saya masuk tapi di persetia kami belum masuk Nah berikutnya lahir juga yang disebut dengan PDPT KKI Nah PDPT KKI ini dulu ketuanya STT Muria ini Pemimpinnya Kenapa Pak Hindistelik tahu Nah PDPT KKI ini merangkul semuanya Semua dirangkul Nah yang keempat lahirlah BMPT KKI Nah saya memperhatikan di Indonesia Hampir setiap dirjen Dimas Kristen Itu membuat persekutuan sendiri Organisasi sendiri Nah kalau kita lihat persetia Persetia itu didirikan kalau gak salah Pak ini yang dirjen orang Orang Ambon itu saya lupa namanya Maaf Nah kemudian Pasti Pasti itu waktu pada jaman Kalau gak salah pada jaman Pak Siahan Kalau gak salah Nah kemudian PDPT KKI Ini pada jaman Ibu Odita Kemudian BMPT KKI Ini sekarang ini jaman Pak ini Pak Siapa? Pak yang sekarang Pak Bimas Kristen Enggak Pak Bimas Kristen kita Pak ini Pak Pak Thomas Nah saya Saya perhatikan begini Jadi ada banyak sekali Organisasi Organisasi sekolah teologi Nah termasuklah sekarang BMPT KKI Itu adalah didirikan oleh Sebenarnya beberapa orang Termasuk Pak Josotew Dan kemudian Mendekati Pak Thomas Venturi Dan kemudian Sebenarnya Pak Erastus Masuk kemudian Bisa dikatakan Pak Erastus itu sebenarnya Ditunjuk Menjadi ketua BMPT KKI Karena Memiliki potensi besar Dalam hal untuk pendanaan Kalau saya perhatikan Ya karena sebelum-belumnya Gak ada Nah Jadi pengaruh Apa sih BMPT KKI Terhadap STT Nah begini Pak Tidak semua STT Masuk di dalam Organisasi BMPT KKI Nah Pak Stanley tahu itu Tidak semua Nah beberapa Tapi banyak STT masuk Hampir 300 lebih STT masuk Di BMPT KKI Tetapi BMPT KKI Sudah clear Ya Tidak membahas Doktrin Satu doktrin pun Tidak akan pernah Oh Ini Ini Pak Jadi saya melihat ini Ada sesuatu yang memang Kenapa digolokan Pak Beliau Pak Eras Tetapi satu sisi Tidak mau Untuk Mengkritisi beliau Nah saya lihat BMPT KKI ini Hanya berkisaran Tentang Tridharma saja Ya Perkuliahan Pengembangan STT Pengembangan kurikulum Akritasi Dan lain-lain Tapi Memang ada baiknya Tetapi untuk Pembahasan doktrin teologi Itu tidak ada Jadi Dampak dari BMPT KKI Terhadap Doktrin Apalagi doktrin ketua umumnya Adalah Pak Eras Itu tidak ada Tidak ada sama sekali Nah Nah sementara kan Dia ketua di STT juga Pak STT ekumen Apakah Pemahamannya dia itu Bisa Dia transfer ke seluruh Mahasiswa di sana Atau gimana Pak Ataukah Masing-masing dosen di sana Berbeda-beda Pandangan dengan Pak Eras Kalau saya perhatikan Ada beberapa orang Yang saya kenal Dosen di sana Itu semua dosen Harus tunduk Pak Akan ajaran dia Iya Dan Termasuk juga Doktrin-doktrin Yang sangat penting Itu kan beliau yang pegang Itu semua beliau yang pegang Sehingga Dosen-dosen lain Tidak akan mungkin Menyentuh itu Jadi ajaran beliau itu Terserap Terserap sepenuhnya Kepada mahasiswa Nah inilah yang sering Saya katakan kepada Beberapa orang yang saya kenal Kita ke depannya Akan berhadapan Bukan lagi Arianisme Pak Stanley Tetapi Erastusianisme Kedepan Iya Ini PR Pak Kenapa? Karena dia melahirkan Dalam tanda kutip Teolog-teolog Mereka sendiri Kita PR ke depan Semakin besar Pak Karena seluruh Ajaran-ajaran beliau itu Akan diserah Masih Selain di sana Lahirlah Generasi-generasi Penduplikasian Ajarannya Pak Kita ke depan PR semakin besar Semakin besar Pak Stanley Nah oleh sebab itu Saya di Estetik kami Di sini saya bukan Bukan ingin meninggikan Estetik kami Enggak Tapi saya selalu Tegaskan Hati-hati Terutama doktrin-doktrin Yang fondamental Yang berkaitan dengan Kristologi Doktrin Tunggal Dogmatika 1-6 Itu saya pegang Pak Jangan sampai Berbahaya Ini Karena gini Mahasiswa kita di sini Karena media Media mereka kan Banyak sekali Media dari mereka Jadi orang selalu Cepat masuk Entah kenapa Orang cepat Dapat Nah ini Daya tariknya Saya rasa PR kita Ini Pak Stanley Juga seorang Akademisi Di STT Moria Wakil 1 Saya rasa Ya penting Kita harus membentengi Kalau enggak Kedepan Semakin berbahaya Situasi Situasional Teologi di Indonesia Itu semakin panas Kedepannya Karena akan lahir Era stosialisme Yang baru-baru Kedepannya Demikian Ya ini ada Pertanyaan dari Ambanya Amlilis Ini silahkan Bung Albert Silahkan Spesialis Yosotew Ya Bung Albert Ini Kalau Bukan lagi Di depan ya Kalau Ada Sudah pakar Memang Silahkan Kalau Misiologi Mungkin Pak Haposan Ini yang Spesialis Misiologi Coba Pak Haposan Silahkan Ya Saya Kurang tahu Pasti ya JT ini Orangnya Bagaimana Saya setuju Dengan Pak Albert Dia itu Sebenarnya Memegang Teologi Blender Jadi Kalau dibilang Misiologi Kadang Enggak Bermisi Justru Mengasut Orang Kristen Sendiri Yang saya pahami Bermisi itu ya Menyampaikan kabar Baik Kepada mereka Yang sama sekali Tidak Mengenali Injil Jadi Ya Dia Itu 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 aja Yang bisa saya katakan Pak Iya Misiologi itu kan Terkait dengan Pekabaran Injil Pak ya Misiologi itu Nah sekarang Pertanyaannya Injil yang seperti apa Yang mau dikabarkan oleh Josotewi itu Kalau dia mengatakan Yesus Tidak Bukan Bukan adalah Anak yang Alah yang kekal Lalu Yesus dicipta Nah itu yang Dia mau beritakan Sama orang-orang Injil seperti itu Yang mau beritakan Itu bukan Injil namanya Tapi Itu bukan Kabar baik Evangelion Kabar baik Injil itu kan Kabar baik Kabar sukacita Daripada Allah Dapada umatnya Nah kalau dia bilang Anak Allah tidak kekal Yesus dicipta Itu bukan kabar baik Tapi kabar buruk Bagi orang-orang Nah kita Tidak usah dengar Josotew lah Tidak usah dengar Omongannya dia Itu dia tidak Menyampaikan Injil Tidak ada misi Yang dia terapkan Yang dia berikan Kepada orang-orang Di sana Tapi kabar buruk Yang akan Menjemur Rumuskan orang-orang Yang percaya Omongannya Josotew Kedalam neraka Yang kekal Jadi tidak usah Kita dengar Omongannya dia itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton